dan inilah bukti bahwa di dalam islam ini sebenarnya sudah sangat sudah sempurna islam ini mengajarkan segala perkara kepada kita ada yang kita ketahui dengan cara mempelajarinya dan ada yang diketahui sejak kita lahir atas bimbingan orang tua kita sudah menjadi pelajaran setiap muslim misalnya solat lima waktu adalah merupakan wajib itu adalah perkara yang perkara yang diketahui oleh setiap muslim darurat diketahui oleh setiap muslim tidak ada satu muslim pun yang tidak mengetahuinya bapak ibu yang kami muliakan apa doa ketika kita mendengarkan suara guruh atau gemuruh atau guntur disebutkan dalam riwayat bahwa ketika kita mendengarkan suara itu kita dianjurkan membaca memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca subhanal ladhi yusabbihur ra'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifatih subhanal ladhi yusabbihur ra'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifatih dan ini Allah sebutkan juga lafad ini tapi Allah tidak sebutkan dia sebagai doa Allah sebutkan ini sebagai pengabaran dalam surat ar-ra'adu mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala yang ar-ra'adu guntur itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula dengan mala'ikat bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanal ladhi yusabbihur ra'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifati mahasuci Allah yang suara guntur pun bertasbih kepadanya dan para malaikat pun bertasbih kepadanya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu yang kami muliakan jadi kita dianjurkan membaca itu ketika mendengarkan suara guntur dan sebagainya kita dianjurkan untuk membaca hal tersebut dan diriwayatkan bahwa Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair r.a'adu beliau sering membaca ini beliau sering membaca doa tersebut ketika mendengarkan suara gemuruh suara guntur beliau sering membaca doa tersebut zikir tersebut saya ulangi subhanal ladhi yusabbihur ra'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifati mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala yang arra'adu suara guruh atau guntur tersebut bertasbih kepadanya dan malaikat pun bertasbih kepadanya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati